Pemirsa Skywalk Kebayoran Lama menjadi perbincangan setelah penggunaannya mesti tap in dan tap out Rp3.500 ketika melintas. Ya, hal ini karena Skywalk Kebayoran Lama bukan jalan umum atau jembatan penyeberangan dan memasuki area Transjakarta. Sehingga besaran tarif yang diminta itu pun juga sama dengan tarif Transjakarta. Meski begitu Jason, bagi pengguna Skywalk yang hanya ingin naik KRL akan dikecualikan dan baru tap in kartu uang elektronik pada saat nanti sudah di stasiun. Nah, Skywalk Kebayoran Lama ini diperuntukkan untuk memudahkan penumpang mengakses halte Transjakarta-Vellbach dan pasar Kebayoran Lama serta stasiun KRL Kebayoran Lama. Informasi selengkapnya berikut liputan jurnalis MGN Nisrina Kirana untuk Anda. Skywalk Kebayoran Lama yang beberapa waktu lalu baru saja diresmikan oleh PG Gubernur DG Jakarta, Heru Budi Hartono. Ini menyita perhatian lantaran dikenakan tarif sebesar Rp3.500 ketika akan masuk atau melintas di Skywalk Kebayoran Lama ini. Dan hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dinas Binamarga DG Jakarta, Harino Broho, yang menyampaikan Skywalk Kebayoran Lama ini bukanlah jalan umum selayaknya JPU yang bisa dilintasi oleh masyarakat secara bebas, melainkan ini adalah fasilitas penghubung yang menginsegrasikan tiga kode transportasi umum, yaitu stasiun KRL Kebayoran, kemudian ada juga halte Transjakarta-Vellbach dan halte Transjakarta-Pasar Kebayoran Lama. Sehingga memang ketika akan mengakses Skywalk ini ada biaya Rp3.500, tapi khusus untuk pengguna Transjakarta, karena untuk pembayaran atau gerbang gate masuk ke dalam tanah Jakarta ini ada di Skywalk, sehingga ada biaya Rp3.500. Nah, sementara bagi para pengguna moda transportasi KRL yang melintas di Skywalk ini tidak dikenakan biaya, artinya dibebaskan dari biaya dan baru akan tag-in atau memilih kartu uang elektronik nantinya ketika tiba di stasiun KRL Kebayoran. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini, juga untuk gerbang gate di Skywalk ini merupakan gerbang gate untuk menuju ke stasiun Transjakarta-Vellbach dan ada juga petugas yang berjaga di masing-masing gate-nya untuk memastikan nantinya para pengunjung ataupun masyarakat pengguna moda transportasi umum ini tidak kebingungan dan tidak salah ketika akan tag-in ataupun tag-out. Dan kalau kita lihat di sisi lain, di luar dari polemik terkait dengan Skywalk yang memang berbayar karena memang bukan merupakan jalan umum ini, kita lihat sangatlah nyaman untuk dilalui oleh masyarakat begitu pun juga para pengguna Skywalk ini merasa sangat terbantu dengan keberadaan Skywalk ini meskipun panjangnya 450 meter, namun Skywalk yang memang dilengkapi dengan beragam fasilitas mulai dari ada CCTV, mungkin menghindari adanya perilaku pejahatan kemudian juga ada atap yang bisa melindungi para pejalan kaki dari panas maupun hujan begitu pun juga ada lampu yang nantinya bisa menambah keindahan dan juga menerangi ketika malam hari dan selain itu juga dari segi kebersihan kalau kita lihat memang ini cukup bersih sehingga nyaman untuk dilintasi, sehingga panjang 450 meter ini nampaknya tidak terlalu terasa ketika melintas di Skywalk kebayaran lama itu dan selain itu juga ada perbagian jalur, yaitu jalur kanan dan juga jalur kiri untuk sebelah kiri ini untuk menuju ke sisi, sementara jalur kanan ini menuju ke Halta Transjakarta-Velpa dan yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat adalah menurut masyarakat adanya atau kurang adanya rambu-rambu ataupun tanda jalan sehingga ini terkadang membingungkan sehingga sampai dengan saat ini para petugas pun juga masih disiagakan di sejumlah tempat Bagus, jadi ada hubungan langsung, kalau ke bawah kan ini ya, berisiko hujan, terus gak aman juga buat wanita, kasihan ya penyebrangan apa segala, penyebrangan di sana itu kan ada rambu untuk melintas, tapi ya pemotor mobil ya serobot aja walaupun lampu merah gitu itu sayang sekali itu tadi yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat sehingga diharapkan pihak dinas binamarga DKI Jakarta bisa lebih mengevaluasi dan juga meningkatkan fasilitas dan juga keamanan serta kebersihan dari skywalk kebayoran lama dari Jakarta, Nisimek Kirana, Agustin Lorenz, Media Group Network